Good morning guys Guys, ketemu lagi dengan Tante Debs Hari ini masih salju, masih dingin Tante Debs kayak orang Canadian ya Orang Canadian itu Tante Debs Ceritanya tadi itu kan roti habis sama kopi habis Jadi Tante Debs ini mau beli sarapan di McDonald's Lewat drive-thru Iya gak? So Di mana kabarnya pada-pada? Siapa tuh perempuan yang jual minyak wangi-wangi itu gue bilang Aduh Siapa yang jual-jual minyak wangi? Siapa? Engga, temennya itu yang bule itu Yang kapal itu yang Kan jual-jual minyak-minyak wangi Hai guys Selamat sore Ini lagi bareng-bareng sih Faye Kita mau kemana nih Faye? Norcrest College Norcrest College Oh iya pantesan ya Dingin bo Gue juga harus pake nih hoodie Tuh pake hoodie kita Eh Balik Karena sini dingin banget Jadi kita mau ke Norcrest College ya guys Ini karena mau ada Pasti kayak orientasi gitu Saya sih dateng ke sini hanya untuk donatnya Ini kalau like Ini semua mau donat sama kopi Katanya dapet donat sama kopi kretong Iya Tapi lagi sehari nih di Kebelian ini ya Cun Iya yakin di Dauntan Iya Dauntan itu udah pasti cuma deh Kemayian Dauntan Ya Dukutin you guys Cun 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 Duk Norcrest College Zzzzut Ia kita masuk Ok Hai Sisi 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 Buh Sisi 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 Jadi dapet apa Cun? Ya kayak brosur-brosurnya gitu lah. Dapet tas? Oke tuh ini tempatnya guys tuh kok mukanya serem-serem ya ada tim Horton. Oh ada tim Horton. Oh tuh dia tuh. Jadi informasinya ya Faye. Tuh. Ini kita mau kemana Cun? Ambil kopi dulu dong Cun. Gak dapet ya? Oh ini medical. Lo yang mana Cun? Oh day home provider. Oh ini upgrading. Ini buat bahasa guys. Buat bahasa. Oke. Oke. Accounting technician. Tuh. Accounting technician. Siapa lagi Cun? Ada air putih. Social work. Settlement studies. Oh gue pengen nih settlement studies. Tuh. Soalnya lu kayaknya ini deh. Community support worker. Wah dapet air. I like this one. I like this one. I like this one. Sorry? Thank you. Thank you. Oh guys jadi nih. For settlement study. Nih mas-masnya. Oh what the? Like ini my... Ini harus ngulis-ngulis story. Ya. It's good that you can like help French. Oh ya? Ya kalau lu mau French. Like this one. Kalau pemerintah nih. Gue lebih suka settlement studies. Jadi gue bisa ketemu sama yang newcomers gitu. Terus bisa jelasin. Oh ini writing library. Iya dong. Career and employment. Nggak ada. Nggak. Nggak. Gue sih sebenernya udah punya note. Udah email. Nggak pun udah punya. Apa itu? What is that? Oh it's another like meja. Terus? Oh ini ada di dalemnya. Ada Tim Horton. Subway. Terus mana katanya dapet. Katanya dapet donat. Ada bahasanya kita Cun. Tidak ada. Siam ya. Siam sekali. Gimana Cun? Yang penting dapet apa aja? Donat sama kopi. Yeay. Terus dapet apa lagi tadi tuh? Dapet tas ya dengan isinya. Terus isinya ini dapet bolpen. Ya kan Cun? Brosur-brosur. Kita mau datang kesini demi untuk kopinya Cun. Tama BP aja sih. Kita sebenernya lagi nggak ada kerjaan aja. Mungkin kita pernah datang kesini guys. Jadi tuh tadi tuh ternyata dia kayak open house gitu kan ya. Open house. Jadi apa fakultas-fakultasnya itu semua dia buka. Kayak booth gitu buat informasi-informasi. Jadi tadi tuh aku ngambil ini nih informasi mengenai. Nih. Eh. Lihat. Nih. Mengenai settlement study. Kayaknya Tante Dap tertarik ya. Karena selama ini kan toh kalian juga sering nanya-nanya. Tante Dap menjelasin-jelasin. Jadi kenapa nggak sekalian profesional ngambil menjadi professional settlement officer. Yang kerjaannya nanti kalo ada yang baru-baru datang. Terus Tante Dap ngasih tau. Begini loh caranya. Begini loh caranya. Tapi lumayan deh baik banget ya dia bayarin kopi tuh. Jadi tadi sengaja nggak minum kopi waktu lagi makan siang karena tau bakal dapet kopi gratis disini. Begitu guys. Oke. Oh ya tadi kalo mau jadi settlement ini. Settlement tadi, settlement officer ini. Dia itu lama kuliahnya 2 tahun. Sama biayanya itu 9.500 dolar. Oh no plus. Total tuition terus plus lagi total feesnya 3.126. Jadi totalnya sekitar 14.000. Oke. Nah kalo buat kalian-kalian yang international student itu lebih mahal. Tuitionnya 28.560. Terus ada total biaya-biaya tambahannya itu 3.000. Sama ya. Jadi kalian tuh hampir 30.000. Begitu kira-kira. Oke. Oke. Jadi ini nih situasinya tuh situasinya. Tuh situasinya. Kira-kira aja guys. Cuma sekarang gue udah ambil kuliah di tempat lain. Sepuluh bulan udah dapet diploma. Oh kalo yang di sini nggak ya? Di sini nggak. Sertifikat? Iya. Harganya pun harganya sama. Tapi kan di sini lebih. Misalnya negerinya kalo gue swastanya gitu nggak. Oh gitu. Ini negeri ya Cun? Ini negeri. Oke. Oke. Tidak ke pemerintah aja gitu. Sip, sip. Guys jangan salah fokus ya sama yang di belakang. Ada yang cakep. Ada yang cakep. Nah. So guys itulah tadi ya. Kita dari Northwest. Nah sekarang kita sudah mau pulang. Karena paginya cuma 2 jam. Oke kita nyeberang dulu ya guys. Bye. Hai guys. Ketemu lagi sama Tante Dave. Malam ini kita lagi mau makan-makan penuh dengan istimewa. Menu-menu ya. Malam ini kita mau bikin mie goreng sama cacai. Oke. Nah. Ikutin terus ya. Gimana proses-prosesnya. Oke. Ini dia Faye. Tadi barusan dijemput ya Faye ya. Pulang dari kerja. Terus disuruh kerja. Jadi pertama-tama kita bikin sawi. Baru ini nanti ini sayur-sayurannya. Jangan sedih. Ada basawa ikan. Oke. Sip. Ini Faye. Minta dulu ya. Ya. Sama nanti ini. Oke. Terima kasih. Jadi ini ayam, kati, dan baso ikan dimasukin ke sini. Wah sudah lulus dia. Sudah lulus. Sudah bisa di hire. Bisa di hire. Bisa di kirim TKW ke Dubai. Bisa itu? Minunya? Ya. Bisa ya. Baik. Hai. Bye. Banan jaman. Baik. Baikai. 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 Tambahin.